What's up bro? Nah kali ini aku pengen banget ya berbagi cara membuat martabak teflon Buat temen-temen yang pengen bisa bikin martabak teflon bersarang seperti ini Ikutin terus ya videonya Jangan di skip-skip tapi biar gak gagal paham nih bagaimana cara pembuatannya Pertama-tama disini kita siapkan bahannya Disini aku ada 120 gram tepung terigu 1 butir telur Disini ada juga 3 sendok makan gula pasir ya 1 per 4 sendok teh garam Ini vanili bubuk nanti kita gunakan sebanyak setengah sendok teh aja Dan yang terakhir ada air mineral kurang lebih 150 ml Nah jika bahan-bahan sudah siap semua Langsung aja yuk cara bikinnya kayak gimana Gampang banget pokoknya sob Temen-temen wajib ikutin Biar temen-temen gak gagal nih waktu bikin di rumah Disini aku masukkan tepung terigu terlebih dahulu ya Masukkan juga setelah itu gula dan garam kita masukkan juga nih Langsung aja Setelah itu pecahkan telurnya Tambahkan juga disini vanili bubuk Kita tambahkan kurang lebih setengah sendok teh aja jangan terlalu banyak biar aromanya itu wangi tapi tidak menyengat gitu ya Wanginya jadi pas Nah kalau sudah bahan-bahan sudah masuk semua kita bisa aduk dulu sambil kita masukkan airnya sedikit demi sedikit Buat temen-temen jangan lupa ya untuk subscribe dulu Akan dulu nih tombol subscribe nya dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga Biar temen-temen dapat notifikasi terbaru nih dari BN Cooking Nah setelah air kita masukkan semua kita aduk lagi sampai benar-benar merata seperti ini sob Nah cukup gampang kan Jika sudah merata bisa kita tutup dulu gunakan kain ataupun plastik wrap ya Kita diamkan kurang lebih selama 1 jam Nah ini ya sob Setelah 1 jam Ini kurang lebih setelah 1 jam Kita bisa buka terlebih dahulu Nah hasilnya seperti ini Setelah itu kita masukkan bahan kedua Bahan kedua disini antara lain aku gunakan 3 sendok makan Dan air mineral Disini ada baking powder yang double acting ya Hercules Sama baking soda Untuk takarannya sendiri disini aku gunakan 1 per 3 ya Baking powdernya aku gunakan 1 per 3 sendok teh Dan untuk baking sodanya sendiri Aku tambahkan kurang lebih 1 per 4 sendok teh Nah cukup segini aja sob Biar pas takarannya dan hasilnya benar-benar sempurna Ikuti takarannya ya Setelah kita kocok terlebih dahulu sampai benar-benar rata Kita masukin nih kita campurin ke dalam adonan Setelah itu kita bisa aduk lagi sampai benar-benar merata ya Sama adonannya Ini teman-teman pasti bisa nih bikin di rumah Karena super gampang banget Anti gagal ya Nah setelah itu disini aku coba masukkan ke gelas takar ya Kurang lebih hasilnya 300 ml sob Adonan yang kita bikin tadi hasilnya 300 ml Jadi jika kita cetak dengan teflon ukuran 24 cm Ini hanya jadi 1 pcs Tapi jika kita gunakan teflon yang ukuran 14 cm Jadinya 2 pcs Nah ini nanti kita akan cetak menggunakan teflon ukuran 14 cm ya Yang aku gunakan disini Nah disini sendiri aku udah siapin teflon 14 cm Yang sudah aku panaskan Pastikan udah benar-benar panas ya Untuk memastikannya bisa kita percikan air sedikit aja Jika udah benar-benar panas Dengan api kecil terlebih dahulu Kita masukkan nih sebagian dari adonan Atau setengah bagian ya Setengah bagian dari adonannya kita masukkan Setelah itu bisa kita ratakan sedikit ya Di sampingnya biar kayak di abang-abang tuh yang jualan tuh Biar sama persis kayak yang di abang-abang Pinggirannya biar ada garing-garing yang crispy gitu ya Nah setelah seperti ini Kita tunggu dulu Jangan keburu ditutup ya sob Kita tunggu dulu sampai benar-benar keluar gelembung-gelembung seperti ini Kalau udah bisa keluar gelembung-gelembung sob Itu artinya udah berhasil adonannya sob Setelah itu Setelah cukup banyak gelembungnya Kita bisa tambahkan gula ya Kita bisa tambahkan gula pasir Gak usah terlalu banyak untuk gula pasirnya disini Aku gunakan kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Untuk taburan di atasnya ini Setelah itu kita tutup Penutupan ini kita butuh waktu 2-3 menit aja ya Nah ini sob Setelah 2-3 menit Dengan api kecil Sudah bisa kita angkat Dan kita beri topi Cukup simple banget ya Dan hasilnya benar-benar bersarang banget nih Nah disini untuk hasilnya seperti ini ya sob Teman-teman bisa lihat sendiri Bersarang banget Benar-benar mantep banget dah pokoknya Jadi teman-teman wajib cobain ya di rumah Untuk toppingnya sendiri Tergantung selera teman-teman ya Pengen diberi topping apa aja Itu tergantung dari selera teman-teman Sebelum kita beri topping Bisa kita olesin dulu nih sama margarin Biar rasanya itu lebih nampol aja ya Rasanya biar lebih nampol Dan toppingnya bisa lebih lengket nih Nah disini aku toppingnya sendiri Aku gunakan micis ceres ya Aku gunakan micis ceres Kita gunakan micis ceres secukupnya aja Dan ada juga setelah aku tambahkan micis ceres Disini aku tambahkan juga keju Aku parutin keju aja kayak gini ya Rasanya bener-bener pendang banget ini Bener-bener enak banget pokoknya Teman-teman wajib coba ini Bagi teman-teman yang biasanya gagal cobain resep Kalau coba resep kali ini Pasti aku jamin pasti jadi anti gagal Setelah itu adonannya satunya Kita tumpukin aja di atasnya ya Jadi yang pertama kita beri topping yang tebal Dan yang kedua adonan kedua langsung kita tumpukin aja di atasnya Sekarang aku pengen coba potong dulu ya Dalamnya seperti apa Biar teman-teman yakin nih Bener-bener yakin kalau ini Nggak bakal gagal Ini kelihatan banget sarangnya ya Kelihatan banget sarangnya Bener-bener berhasil nih so Nah buat teman-teman semua Thank you ya Udah ikutin video dari awal sampai akhir Jangan lupa subscribe Sub indo by broth3rmax